Jangan saja Oh Ayo kalian Oh Bisa atau bisa menunggu Kita tidak Kalau ini Sebuah 1-2 Oh Ya Sebuah pergerakan dari Oh Oh Main Vietnam Oh Oh Salah Antis Kehigat ulang Coba Ya teman-teman Ini baru aja Usai beberapa menit yang lalu Pertandingan Perdana Timnas Indonesia U23 Menghadapi Vietnam U23 Di Sea Games 2021 Yang disenggarakan di tahun 2022 Akibat Covid Ya teman-teman Oke Ini mungkin ke depannya Sedikit klise Apa yang aku sampaikan Terkait tentang permainan Timnas Indonesia Ketika menghadapi Vietnam Ya Tentunya Apa yang aku sampaikan Ini Akan Sering Familiar kalian dengar Ketika Timnas Indonesia Kalah Ataupun tidak tampil Optimal Oke Terlebih dahulu kita lihat ya Starting Eleven Dari Timnas Indonesia Di belakang ada Adisa Trio Kemudian di pole back kanan Ada Rio Fahmi Ini Rio Fahmi Habis-habisan dibully Teman-teman Dibully Dihina Dicerca Dan lain sebagainya Rizky Rido Fahrudin Dan Firzah Andika Nah ini menjadi Salah satu Mengapa Berkali-kali Sintai Yong Ketika ditanya Ataupun Mengajukan pemain Naturalisasi Dia Ingin Back dulu Dan Bahkan Kita sebagai penonton Ataupun pengamat Sepak bola Ataupun kalian yang Analisis taktik Dan lain sebagainya Pasti bertanya-tanya Kenapa gak striker Dan inilah dia Problem yang didapat Oleh Timnas Indonesia Kelihatan Lini belakang Timnas Indonesia Yang Sederhananya Teman-teman Akan sulit Timnas Indonesia Kalau di lini belakang Menghadapi tim-tim Yang cerdas Dalam permainan posisi Yang dimana Jarang sekali Kalau kita bicara Tentang permainan posisi Itu tercipta Di Liga 1 Indonesia Oke Sampai situ Clear ya teman-teman Di lini belakang Lihat aja lah Goal pertama Dari pergerakan Tanpa bola Goal kedua Lagi kombinasi 1-2 sentuhan Dan sulit Membuat Timnas Indonesia Menghentikan itu semua Dan di tengah ada Mark Lock Ricky Kamboyah Rahmat Irianto Kalau kita bicara Tentang permainan Kita gak bicara Ini dia pemain Persib Pemain apalah Inilah kita bicara Dalam Di sisi Timnas Indonesia Ya Set play Yang dimiliki Oleh Timnas Indonesia Dalam tanda petik ya Belum begitu Terlihat jelas Konsep permainannya Itu bagaimana Belum begitu Terlihat jelas Nah Mengapa Konsep permainan itu Belum terlihat jelas Pertama Indonesia Cenderung bermain Long ball Long ball Ini kelise kan Sering kita dengar Ketika Timnas Indonesia Kalah Gak bermain optimal Long ball Menjadi Sebab Musabab Permainan Timnas Indonesia Gak begitu Baik pada akhirnya Udah tahu Tidak memiliki Postur yang bagus Dan udah tahu Secara individual Duel 1 lawan 1 Timnas Indonesia Gak bagus Tetap Diterus-teruskan Oke Oke lah Gak apa-apa Kalau konsep permainan Timnas Indonesia Long ball Long ball Problemnya Akurasi Passing Timnas Indonesia Gak begitu Bagus Kecuali Kalau misal kita Ingin main long ball Permainan switch Ini sorry teman-teman Bergerak-gerak Terus kameranya Kalau Kita mau Bermain long ball Switch Bola-bola panjang Permainan Permainan bola Dari kiri ke kanan Ya harus Memiliki akurasi Yang bagus Problemnya lagi Akurasi Timnas Indonesia Kita ini Gak bagus Dan itu udah Diakui oleh Pelatih Timnas Indonesia Kita Sintayong Bahwa Timnas Indonesia Di sesi ini aja ya Di SEA Games ya Gak usah kita Lihat ke belakang-belakangnya Di sesi SEA Games ini Ketika Sebelum pertandingan Menghadapi Vietnam Sintayong kembali Mengkritik Dan tanda petik ya Passing-passing Yang dimiliki oleh Timnas Indonesia Kemudian di depan Ada Sadil Ramdhani Irfan Kemudian ada Egy Maulana 433 ini bisa juga Menjadi 4231 Perubahan-perubahan Yang dilakukan Oke Sampai situ Jelas ya teman-teman Kalau kita bicara tentang Individu lagi Lebih dalam Banyak membahas Tentang Rio Fahmi Iya Rio Fahmi Memang dicecar Nah ini memang Secara Taktikal Secara taktikal Ya teman-teman Ada salah satu Striker yang dimiliki oleh Timnas Vietnam Kan mereka Memainkan 2 striker Satu striker ini Tadi melebar Ke posisi Rio Fahmi Coba lah Nonton replaynya Nanti kalau misalnya Ada waktu Sempat aku buat Analisis taktiknya Dia melebar Untuk mengisi Posisi Rio Fahmi Agar apa Rio Fahmi ini Kesulitan untuk Menjaga Ataupun bahkan Fahrudin Di area-area Fahrudin Pokoknya di intinya Di area-area Rio Fahmi ya teman-teman Untuk Membuat Kesulitan Rio Fahmi Dalam menjaga Bagaimana Menjaga ruang Bagaimana Man marking Daripada pemain Tersebut Sehingga mengalami Kebingungan Dan apa yang terjadi Kesalahpahaman Kombinasi Yang mereka lakukan Membuat Kekeliruan yang terjadi Di belakang Timnas Indonesia Itu kelihatan Itu kelihatan banget Tapi intinya Dari sini Bisa lah kalian nilai Mengapa Sintayong Geber banget Ingin mendatangkan Pemain belakang Naturalisasi Untuk Timnas Indonesia Sekali lagi Sulit kan Timnas Indonesia Lini belakangnya Menghadapi permainan-permainan Posisi Gila loh Permainan-permainan Posisi Oke Ini aku kasih tau Gambaran Ini menjadi Warning sih Untuk Timnas Indonesia Ataupun kita sebagai Orang Indonesia Mengapa Timnas Indonesia Timnas Vietnam Di SEA Games ini Teman-teman Merupakan generasi yang baru Kalau kita kalkulasikan Lebih kuat Generasi senior Timnas Vietnam sekarang ini Daripada Timnas U23 Vietnam ini Teman-teman Yang harusnya Secara matematis Secara matematis Inilah dia sepak bola Tadi yang Kita ketahui semuanya Bahwa secara matematika Gak bisa kita Hitung Gak bisa kita kalkulasikan Satu tambah satu Sama dengan dua Enggak Kalau dari sisi kualitas Timnas Indonesia Jauh unggul Daripada Timnas Vietnam Dan ya Terbukti itu dibalikkan Oleh Timnas Vietnam Akibat Pemain-pemain Timnas Indonesia Ya Begitu-begitu aja PR-nya Build up Gak bisa berjalan sempurna Set up link Gak bisa berjalan sempurna Akibat Passing akurasi Duel satu-lang satu Gak sempurna Long ball-long ball Itu terus menerus Lalu ini ada Aku tanya teman-teman Aku kan Cukup intense ya Sebelum si Games ini Beberapa bulan terakhir Komunikasi dengan Analisis taktik Di Vietnam Nah jadi Bagaimana Terkait tentang Pertandingan Indonesia Menghadapi Vietnam Easy to win For Vietnam Sebelum pertandingan Sebelum pertandingan Sebelum pertandingan Akan mudah bagi Vietnam Untuk mengalahkan Timnas Indonesia Dan terbukti Kekalahan ini teman-teman Semakin Ya menyakitkan Dalam tanah petik lagi Kenapa Goal tercipta Di babak kedua Kalau kita bicara Tentang babak kedua Apa? Intensitas Kalau kita bicara Tentang intensitas Apa? Stamina Nah stamina Pemain-pemain Timnas Indonesia Lagi dan lagi Menjadi Hal yang terlihat Jelas di babak Kedua Oke Kita bicara tentang Konsep Vietnam Vietnam ini Kalau kita lihat Di formasinya Mereka menggunakan Pola 532 Ataupun 352 Nah ini merupakan Filosofi khas dari Pelatih Vietnam Pak Hang Xiu Teman-teman Ini filosofi yang Sudah ditanam Sejak usia dini Sampai dengan Sejak timnas Sampai dengan Timnas senior mereka Jadi mereka ini Tidak mengalami Kesulitan lagi Ketika Masuk ke timnas senior Ataupun Mengganti Generasi-generasi Ke generasi Lainnya Teman-teman Jadi pemahaman Secara konsep Mereka sudah Mengetahui Dan Ya Apa yang dilakukan Oleh Pak Hang Xiu Pada pertandingan Ini berhasil Berhasilnya kenapa Permainan 1-2 sentuhan Bagus Passing akurasi Bagus Duel lagi Satu lawan satunya Bagus Bol screening Screening retention Bol retention Penahanan-penahanan Bola yang mereka Miliki Ya Ini menjadi Apa ya PR untuk Timnas Indonesia Dan kita lihat juga Kontar-kontar yang dilakukan Timnas Indonesia Di menit kedua Kemudian di menit 21 Di menit 32 Kemudian di babak kedua Ada beberapa Kontar dilakukan Tapi gagal Akibat apa Taktikal fall Yang dilakukan oleh Pak Hang Xiu Yang memutus Serangan balik Yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Dan kalau kita bicara Tentang defense Yang dilakukan oleh Vietnam Ya mereka gunakan 5-3-2 Dan itu Menyulitkan bagi Timnas Indonesia Yang sulit Membongkar hal tersebut Karena Tidak ada permainan posisi Terlalu stagnan Begitu-begitu saja Dan ini yang aku sampaikan Ini lumrah Ketika Timnas Indonesia kalah Karena begitu-begitu saja Dan pertanyaan yang besarnya Apa yang dilakukan oleh Sintayong ketika Di Timnas Eh bukan di Timnas Ketika latihan di Korea Selatan Tapi secara overall Teman-teman Apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Pada pertandingan kali ini Seperti video-video sebelumnya Aku tetap mengapresiasi Karena Bulian Cacian Hinaan Itu Tidak ada itu Tidak Tidak bagus Untuk pemain Timnas Indonesia Khususnya Mungkin disasar Ke Rio Fahmi Tidak bagus Kenapa? Di saat sekarang ini Bukan Kita Baiknya untuk Membully Menghina Menghujat ini Menjadi bahan evaluasi Saran Kritikan Mungkin boleh Tapi kalau sudah Membully Menghina Menjelek Kan itu sudah Bahkan memperburuk Karir pemain Tersebut Oke ya Ya kita lihatlah nanti Bagaimana di pertandingan Pertandingan Selanjutnya Tetapi kalau kita bicara Tentang ide yang dibangun oleh Sintayong itu Sebenarnya jelas Sintayong ingin Build up Dari bawah Masuk salah satu Defensive midfielder Rahmat Irianto Ataupun Klok Masuk di antara Dua center back Dari Timnas Indonesia Untuk membentuk Salida La Volfiana Ini taktikal Yang khas Dari Pep Guardiola Seperti yang pernah Dilakukan oleh Sintayong ketika Menghadapi Chinese Taipei Tapi Gak bisa berjalan Dengan baik Kenapa Lini tengah Gak begitu mumpuni Apalagi lini depan Dari duel Satu lawan satu Gak optimal Nah coba lihat Ketika sudah masuk Di middle third Di daerah tengah lapangan Masuk ke final third Passing salah Ataupun duel Satu lawan satu Kalah Dan gak bisa Berkembang pada akhirnya Tapi overall Kesimpulan teman-teman Kelise nih Passing Indonesia Masih buruk Sehingga membuat Set up play Build up play Permainan kombinasi Tidak berjalan sempurna Berbanding terbalik Dengan pemain Vietnam Yang generasi barua Teman-teman Passing bagus Ya so-so lah Bagus lah ya Kombinasi 1-2 ada Individu juga ada Walaupun di awal pertandingan Mereka bermain Lebih Apa ya Secara Separtan Lebih Separtan Mengandalkan Bola-bola udara Kemudian bola-bola mati Dan lebih semangat Gitu lah ya teman-teman Ya kita lihat Nanti Bagaimana Timnas Indonesia DC Games Tapi overall Inilah dia menjawab Kenapa Sintayong Getol banget Ingin mendatangkan Benaturalisasi Karena Beda teman-teman Beda Kalau kita bicara tentang Di Liga 1 Indonesia Cobalah Ada gak tim yang memiliki Konsep ide yang jelas Permainannya Secara Viewer taktikal Yang Aku maksud itu Seperti permainan Pep Ball position Orientasinya Kemudian Ataupun permainan Switch play Dan lain sebagainya Seperti-seperti itu Kan gak ada kan Rata-rata tim nasi Pemain Ataupun Liga 1 Indonesia Cenderung Dari sayap Long ball 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 Gak ada memiliki Belum adalah ya Beberapa yang memiliki Orientasi yang jelas Dari sisi permainan Dan bahkan Mungkin ya teman-teman Kalau misalnya Johor Darul Takjim Main di pertandingan ini Menghadapi tim nasi Indonesia Kalau dari sisi permainan Ya Harusnya bisa menjadi Introspeksi diri kita sendiri Teman-teman Introspeksi diri sendiri Kenapa Johor Darul Takjim itu Lolos ke babak 16 besar Konsep permainannya Jelas Konsep permainannya jelas Walaupun itu klub ya Nggak apple to apple Kalau kita bandingkan dengan negara Tapi ini Sebagai pemicu Pecutan teman-teman Johor Darul Takjim Yang tampil di 16 besar Liga Champions Asia Dan kenapa Mereka bisa bermain Seperti itu Ya Mereka memiliki Apa ya Struktur yang dari bawah Sampai atas itu jelas Nggak berubah-rubah Kalau kita ke tim nasi Indonesia Masih berubah-rubah Tapi That's why Ya kita doakan Tetap tim nasi Indonesia Dan semangat untuk tim nasi Indonesia Roh Fahmi Tetap semangat Wajar hal-hal demikian Dan Nggak usah didengari Kalau misalnya Bulian-bulian Oke Bye